Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita bertemu kembali pada pembahasan yang terakhir yakni tentang tata syuria Tolong disimak dengan baik dari awal hingga akhir pembelajaran ini Tata syuria adalah kumpulan benda-benda langit yang terdiri dari sebuah bintang besar yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya Tata syuria adalah suatu sistem yang terdiri dari matahari sebagai pusat tata syuria dan dikelilingi dengan planet-planet komet, meteor, satelit, dan asteroid Tujuan pembelajaran pada bab tata syuria ini Yang pertama, peserta didik dapat memahami tentang sistem tata syuria Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan tentang planet-planet penyusun tata syuria Dan yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan rotasi dan revolusi bumi serta peristiwa yang diakibatkannya Yang pertama, kita belajar tentang matahari Matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata syuria Tanpa energi intens dan panas matahari tidak akan ada kehidupan di bumi Jarak matahari dari bumi kita sekitar 150 juta kilometer Jarak ini disepakati sebagai satu SA atau satuan astronomi Matahari merupakan bintang yang paling dekat dibandingkan bintang-bintang lainnya Bintang terdekat kedua setelah matahari adalah Alpha Centauri Jaraknya lebih dari 200 ribu SA Jarak matahari hanyalah 1 per 546 ribu kali jarak syrius ke bumi Syrius merupakan bintang yang paling terang Secara umum, matahari tersusun oleh beberapa lapisan yang terdiri Satu, corona Dua, kromosfer Tiga, fotosfer Dan yang terakhir, yaitu inti matahari Sekarang kita mengenal lapisan matahari Yang pertama, corona Corona adalah lapisan luar atmosfer matahari Bentuk corona seperti mahkota dengan warna keabu-abuan Dan bisa terlihat saat terjadi gerhana matahari total Ketebalannya sekitar 700 ribu kilometer Dan suhunya mencapai 1 juta Kelvin Yang kedua, lapisan matahari yang kedua yaitu kromosfer Adalah lapisan di atas fotosfer dan bertindak sebagai atmosfer matahari Kromosfer terlihat berbentuk gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari Gerhana matahari total Ketebalannya sekitar 2.000 kilometer dan suhunya mencapai 4.500 Kelvin Lapisan matahari yang ketiga yaitu fotosfer Fotosfer adalah bagian permukaan matahari Lapisan ini mengeluarkan cahaya sehingga mampu memberikan penerangan sehari-hari Suhu pada lapisan ini mencapai 6.000 Kelvin Dan memiliki ketebalan sepanjang 300 kilometer Lapisan matahari yang terakhir bernama inti matahari Inti matahari adalah lapisan paling dalam dari matahari Tempat berlangsungnya reaksi fusi yang menghasilkan energi bagi matahari Meskipun volumenya hanya 1.50 volume seluruh matahari Tetapi masa inti ini sangat besar Yaitu setengah dari masa matahari seluruhnya Bagian inti ini membangkitkan 99% energi yang dibangkitkan oleh matahari Yang kedua yaitu kita belajar tentang planet dalam Planet dalam adalah planet yang terletak antara matahari dan sabuk asteroid Yang termasuk planet dalam adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars Planet-planet dalam bersifat padat, dat, dan bebatuan Planet dalam disebut juga dengan planet yang letaknya dekat dengan matahari Berukuran kecil, memiliki sedikit satelit atau tidak sama sekali Berbatu terestial, sebagian besar terdiri atas mineral tahan api Seperti silikat yang membentuk keran mantelnya Serta logam seperti besi dan nikel yang membentuk intinya Selanjutnya yang ketiga yaitu planet luar Planet luar disebut juga dengan planet Jovian Planet Jovian adalah planet yang letaknya jauh dengan matahari Berukuran besar, memiliki banyak satelit dan sebagian besar tersusun dari bahan ringan Seperti hidrogen, helium, metana, dan amonia Planet-planet dalam dan luar dipisahkan oleh sabuk asteroid Planet luar terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus Selanjutnya yang keempat yaitu satelit Satelit adalah benda langit yang mengiringi planet selama mengelilingi matahari Satelit dibedakan menjadi dua macam Yaitu satelit alam dan satelit buatan Satelit alam adalah satelit yang sudah ada dalam tata surya tanpa buatan manusan-manusia Sedangkan satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia Dan diluncurkan menggunakan roket dengan tujuan tertentu Contohnya alat komunikasi Untuk penyiaran radio dan televisi Pemetaan bumi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya Yang kelima yaitu meteorit Meteorit adalah benda-benda langit yang kecil melayang-layang di angkasa luar Atau juga sering disebut bintang beralih Meteorit yang terlalu dekat dengan bumi Dapat terpengaruh oleh gaya gravitasi bumi Sehingga masuk ke bumi Meteorit akan bergesekan dengan atmosfer bumi Sehingga menimbulkan bunga api Cahaya bunga api disebut meteor atau bintang jatuh Dapat juga disebut dengan bintang berahli Meteorit yang habis terbakar oleh atmosfer bumi disebut meteor Sedangkan meteorit yang tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi Dan jatuh ke bumi disebut meteorit Yang keenam yaitu komet Komet adalah bola berpijar yang memiliki ekor cahaya Sehingga sering disebut dengan bintang berekor Komet muncul di tata surya Dan dapat dilihat pada waktu tertentu Komet yang paling terkenal adalah komet halai Yang muncul sekitar 76 tahun sekali Komet terdiri atas debu Partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia Bagian-bagian komet Yang pertama inti komet Yaitu bagian komet yang berukuran lebih kecil Padat, tersusun dari debu dan gas Yang kedua yaitu koma Koma adalah daerah kabut di sekitar inti Dan yang ketiga yaitu ekor komet Ekor komet adalah bagian komet yang berukuran lebih panjang Arah ekor komet selalu menjauhi matahari Dikarenakan dorongan yang berasal dari angin dan radiasi matahari Selanjutnya asteroid Asteroid adalah benda-benda langit yang berukuran kecil Mengedari matahari pada lintasan tertentu Umumnya asteroid memiliki lintasan edar diantara lintasan edar Mars dan Jupiter Lintasan asteroid tersebut dinamakan dengan sabuk asteroid Yang sekarang ini telah dikenal adalah Ceres dengan diameter 975 km Selanjutnya ada Juno dengan diameter 265 km Dan Vesta dengan diameter 530 km Serta Palas dengan diameter 535 km Selanjutnya kita belajar rotasi dan revolusi bumi Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya Sedangkan kalah rotasi bumi adalah waktu yang diperlukan bumi untuk sekali berputar pada porosnya Yaitu 23 jam 56 menit Bumi berotasi dari barat ke timur Aktivitas yang telah kita lakukan adalah salah satu akibat dari rotasi bumi Yaitu terjadinya siang dan malam Ada pun akibat lainnya dari rotasi bumi adalah Gerak semua harian matahari, perbedaan waktu, pembelokan arah mata angin, pembelokan arah arus laut Sedangkan yang selanjutnya yaitu revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari Sekali berevolusi bumi memerlukan waktu 365 hari 9 menit 10 detik Atau sering disebut satu tahunan Pada penanggalan masa sehi Pengaruh akibat revolusi bumi antara lain Yang pertama bergantian musim Yang kedua perbedaan lamanya siang dan malam Yang ketiga gerak semut tahunan matahari Yang keempat terlihatnya rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan Selanjutnya yaitu rotasi dan revolusi bulan Yang pertama rotasi bulan adalah perputaran bulan pada porosnya Untuk menyesuaikan satu kali rotasi bulan Memerlukan waktu selama satu bulan Dan rotasi bulan tidak memberikan dampak apapun terhadap kehidupan di bumi Yang kedua yaitu revolusi bulan Revolusi bulan adalah pergerakan bulan dalam mengelilingi bumi Bulan disebut juga satelit bumi Bulan merupakan satelit alami bumi Yang diperkirakan satelit alami terbesar kelima dalam sistem tata surya Cahaya yang dipancarkan bulan sebenarnya adalah berasal dari pantulan dari cahaya matahari oleh permukaan bulan Dampak dari pergerakan bulan diantaranya terjadinya pasang surut air laut Pembagian bulan, fase-fase bulan, gerhana matahari, dan gerhana bulan Pernahkah kalian mengalami ketika siang hari tiba-tiba secara tidak terduga matahari menghilang dari langit? Sesaat kemudian suasana berubah menjadi gelap dan kemudian matahari muncul kembali dan memancarkan sinarnya Peristiwa tersebut adalah gerhana Gerhana terjadi karena posisi bulan dan bumi menghalangi sinar matahari Sehingga bumi dan bulan tidak mendapatkan sinar matahari Gerhana juga merupakan akibat dari pergerakan bulan Ada dua jenis gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan Gerhana matahari Gerhana matahari adalah fenomena alam yang terjadi tertutupnya matahari oleh bulan Sehingga cahaya matahari terhalang masuk ke bumi Gerhana matahari terjadi karena ketika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi Dimana posisi bulan berada di antara matahari dan bumi dan ketiganya terletak dalam satu garis Ada tiga kemungkinan gerhana matahari Yang pertama gerhana matahari total Terjadi pada daerah-daerah yang berada di bayangan inti atau umbra Sehingga cahaya tidak nampak sama sekali Yang kedua gerhana matahari cincin Terjadi pada daerah yang terkena lanjutan umbra Sehingga matahari kelihatan seperti cincin Sedangkan yang ketiga gerhana matahari sebagian Terjadi pada daerah-daerah yang terletak di antara umbra dan penumbra Sehingga matahari kelihatan sebagian Yang kedua gerhana bulan Gerhana bulan terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi Gerhana bulan hanya dapat terjadi pada saat bulan purnama Gerhana bulan terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan Pada waktu seluruh bagian bulan masuk dalam daerah umbra bumi Maka terjadi gerhana bulan total Proses bulan berada pada penumbra dapat mencapai 6 jam Dan dalam umbra hanya sekitar 40 menit Untuk umbra yaitu adalah bayangan gelap Yang terbentuk selama terjadinya gerhana Sedangkan penumbra itu adalah bayangan kabur Atau remang-remang yang terbentuk selama terjadinya gerhana Yang terakhir silahkan kalian kerjakan tugas Link di bawah ini Dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih